Hai assalamualaikum halo teman-teman semua Alhamdulillah kembali bersama saya Sunarawan di channel narawan 11 kali ini kita akan membahas kita akan explore salah satu aplikasi akutansi punya Indonesia namanya adalah Vina ya ini Vina software nah ini sudah cukup lama juga dan dapat digunakan oleh perusahaan dari skala menengah dari skala kecil bahkan UMKM sampai ke multinasional saya tidak endorse aplikasi ini dan saya enggak ada kaitan dengan mamatex tapi hanya sekedar untuk sharing berbagi bagaimana memanfaatkan aplikasi ini dan juga membuat tutorial berkaitan dengannya apa itu Vina dan bagaimana cara pengaplikasiannya simak video berikutnya pada channel ini ya nanti insyaallah kita akan berlanjut let's go nah Vina ini memiliki beberapa kelebihan ya diantaranya dia saya menyediakan aplikasi yang gratis yang bisa kita pakai di perusahaan kita jadi tadi dibilang di depan ada versi full free nya nah langsung saja teman-teman silahkan ketik disini imamatex.com nanti silahkan berminat bisa dipakai untuk perusahaan kita meskipun yang versi free nah kita langsung dari sini saya pilih yang free edition nah ini nanti silahkan dibaca sendiri ya kelebihan keuntungannya apa nah kita masukkan email kemudian klik submit ya setelah submit emailnya saya buka email saya ya langsung saja ini udah pernah saya daftarkan beberapa bulan kemarin nah disini dikirim notif eh tentang aplikasi ini kita lihat namanya adalah Agung ya Nah di sini klik Agung ini kayaknya nama yang buang yang tunggu nya nah disini dikirim notifikasi untuk confirm confirm my subscription ya kita klik di sini Nah setelah itu akan diberikan notif yang kedua akan dikirim lagi yang kedua kirim ini dia download fin accounting software nah diberikan aplikasinya disini linknya oke ya Nah teman-teman sekalian tinggal kita download ya download setelah kita download nanti tinggal diinstal nah sebelum diinstal teman-teman disini Vina memberikan list ya selama 8 berturut-turut akan diberikan email tutorial dari cara in download install sampai ke mon menu di fin accounting jadi tentu silahkan bisa belajar itu juga nah setelah kita kita download eh ini hasilnya yang saya download Vina anywhere V edition versi 192825 2825 oke ya kita langsung install saja nah jadi teman-teman tinggal nginstal disini ditanya cek sistem datanya oke next next ke ya full installation next 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 ke ya ke masih berjalan instalasinya kita tunggu sampai selesai ya nanti kita akan lanjutkan ke transaksi ke eksploror menu-menu Vina sampai set up bertabas dan seterusnya Oke kita tunggu sebentar teman-teman Oke sudah selesai ya Oke setelah selesai eh silahkan dicari ini saya taruh disini ya Vina nya ini jadi simbolnya seperti ini Vina nya nih saya klik hasilnya oke tadi kalau teman-teman belum ketemu ini Vina nah seperti ini ya ini aplikasinya Oke saya klik seperti ini nah ini ada menu-menu awal divina ada lima utama ya ini kirit new company open exiting company ini adalah untuk membuka file-file yang sudah pernah kita kerjakan kemudian ini adalah untuk eksplorasi data contoh yang sudah dikerjakan oleh Vina teman-teman bisa buka ini dan bisa latihan dulu yang disini adalah untuk membuka data yang terakhir kita kerjakan urusan misalkan ya Oke ini untuk close ya saya kira cukup untuk tutorial yang pertama ini jangan lupa subscribe like and share nanti kita lanjutkan ke mengenal Vina menu-menu Vina dan juga sampai seta database dan terasa Insyaallah Assalamualaikum